Halo sahabat agro, kali ini kita sedang berada di RR Organik Cianjur kita akan melihat salah satu teman kita dari SMK IT Bani Asin Cicantayan akan menerangkan bagaimana cara mencuci, sortasi, dan pengatusan dari horinso dengan menggunakan kipas angin ataupun tanpa kipas angin oke sahabat agro kita temui saja Santi Elvera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman yang ada di seluruh Indonesia perkenalkan nama saya Santi Elvera saya merupakan siswi dari SMK IT Bani Asin dan sekarang saya merupakan siswa PKL di RR Organik Farm tempatnya di Desa Galudra, Kecamatan Cukenang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat nah, bisa teman-teman lihat, disini ada sadu keranjang horinso yang sudah dipanen tadi pagi nah, untuk selanjutnya, ambil horinso pelan-pelan kenapa dilakukan pelan-pelan? karena horinso ini batangnya mudah rusak, mudah patah nah, kita ambil sedikit-sedikit lalu kita pindahkan ke sini nah, setelah itu bisa teman-teman lihat, ini adalah bak pencucian di mana ada air ada airnya nah, setelah itu lakukan pencucian mulai dari akar hingga akarnya bersih kemudian ke batang nah, dalam pencucian ini lakukan sekaligus dengan pensortiran nah, seperti lihat ada kekuningan di daunnya kita buang karena ini dapat menyebar kemana-mana dan akan membuat horinso nanti busuk nah, seperti ini juga ada yang patah kita buang saja oke nah, sampai benar-benar bersih nah, teman-teman ini adalah horinso yang sudah dicuci bisa teman-teman lihat bersih untuk selanjutnya kita keringkan horinso ini nah, teman-teman seperti ini disini ada tempat pengeringan nah caranya si batangnya di atas kenapa? nih batangnya di atas gunanya jadi si airnya bisa turun ke bawah sehingga cepat kering kita diamkan beberapa jam nanti airnya akan 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 turun nah teman-teman disini saya akan jelaskan kenapa peletakan antara menggunakan kipas angin dan tidak tata letaknya berbeda sahabat agro RR Organic menggunakan sistem artificial drying atau pengeringan buatan dengan menggunakan kipas angin nah jika kita menggunakan kipas angin dengan tata letak seperti ini maka ketika angin mengenai daun maka si daun ini nanti lama-kelamaan jika anginnya terlalu besar maka si batang bisa patah dan terlalu banyaknya patah sehingga penghasilan berkurang berkurang sekian dulu sahabat agro sampai disini jangan lupa like and subscribe channel kami subscribe sekarang ya sampai jumpa pada materi berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati